6, saya menuliskan di sini. Oke, dimulai daripada alumni. Nah, apa itu alumni? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu lembaga pendidikan, semacam sekolah atau berguruan di G. Jadi kalau adek-adek sekarang statusnya belum. Alumni ya, statusnya masih. Kalau masih sobar, sobar, sobar. Bukan ya, sudah masih sobar. Nah, tapi belum menempuh perkegahan ya. Jadi masih, kalau saya bisa bilang mabah, masih sobar dulu ya. Jadi, apa sih? Terus saya masih mabah kok sudah dibilangin alumni gitu. Karena apa? Ini penting bagi adek-adek yang untuk bisa ditanamkan bahwa nanti di suatu saat adek-adek juga akan jadi alumni gitu ya. Nah, jadi kata alumni itu sangat penting bagi lembaga, namun sangat disayangkan ternyata banyak orang-orang yang tidak menyadari, termasuk institusinya itu sendiri, betapa pentingnya perang-perangan dari alumni. Selain institusi juga dari individunya, alumni itu sendiri. Nah, karena memang mau nggak mau, institusi butuh dalam level akreditasi. Nah, kalau level akreditasi perguruan di tempat kita menemukan dulu itu bagus, maka otomatis adek-adek atau kita sebagai alumnus juga akan turut bangga ya. Karena ternyata tempat kita menemukan dulu mendapatkan hasil yang baik. Oke, next. Nah, peran alumni terbagi ada peran strategis. Di perguruan di antara lain adalah pertama sebagai katalisator, kondributor, dan sebagai iron stock. apa itu? Silahkan di next. Nah, sebagai katalisator. Pertama adalah alumni itu memiliki kekanan emosional yang kuat antara tempat dia belajar atau institusi pendidikan tempat dia belajar dulu dengan si alumni itu sendiri. Dan juga dia memiliki peranan atau tingkatan yang tidak bisa dilepaskan juga kepada masyarakat di sekitar. Karena ada yang beberapa peranan yang didudukan di dalam perguruan di antara lain. Pertama, ada peranan alumni dan alma mater. Yang kedua, dengan alumni dan anda sebagai calon mahasiswa. Dan yang ketiga, alumni dan masyarakat. alumni dan teman-teman mahasiswa ini serta antar alumni itu sendiri. Nah, hubungannya apa? Alumni dengan alma mater. Yang pertama tadi, misalkan ketika alma mater kita itu naik peringkatnya atau menjadi suatu bahan positif di masyarakat, maka kita sebagai alumni juga akan ikut barang-barang. Dan bagaimana dengan calon mahasiswa? Tentu Anda ketika melihat alumni-nya sukses atau alumni-nya yang sudah bisa menjalankan 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 peranannya sesuai dengan apa yang dia dapat, maka calon mahasiswa itu akan semakin yakin oke, saya berada di tempat yang tepat. Dan bagaimana dengan alumni dan masyarakat? Alumni dengan masyarakat tentu karena suatu alumni itu juga adalah bagian daripada komunitas sosial itu sendiri. Jadi ketika Anda sebagai alumni merasa bangga, Anda sebagai alumni sudah mendapatkan sesuatu yang sangat-sangat baik dari alma mater Anda, maka masyarakat pun akan semakin tertarik untuk bisa bergabung atau menjadi seperti Anda. Dan dengan lembaga yang lainnya, tentu saja ada yang misalkan alumni bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang misalkan yang yang memiliki memiliki peranan penting di dalam memajukan suatu teknologi. Misalkan kita, karena kita ada di bidang teknologi, maka Anda sebagai lulusan ini, lulusan informatika, maka Anda tentu akan sangat dibutuhkan oleh lembaga tersebut. Nah, itu akan menjadi suatu hubungan antara alumni dengan lembaga karena ketika, nah ini ada konversinya dengan yang terakhir, ketika ada alumni yang bekerja atau yang menjadi bagian daripada lembaga tersebut, maka alumni yang lain atau komunitasnya itu bisa tertarik atau bisa ditarik oleh alumni yang sudah berada di lembaga tersebut. Jadi peranan alumni ini sangat-sangat penting dan sangat-sangat vital. Itu ya, silakan di next. Nah, selanjutnya, alumni sebagai kontributor. Kontributor artinya tidak hanya berkontribusi di dalam material, tetapi juga termasuk di imaterial. Kontribusi materi, misalkan Anda memberikan sumbangan, Anda memberikan pelatihan, Anda memberikan, menjadi pengajar di dalam institusi itu. dan yang bersifat kontribusi imaterial seperti apa? Misalkan, seperti saya sekarang, saya adalah alumni dari Badastimik PPKI, Pak A, Pratnya Pak Ramita. Saya memberikan kontribusi saya untuk memberikan gambaran kepada Anda, seorang mahasiswa yang akan menjadi alumni soal di Stimik PPKI, apa-apa, bagaimana, tentang kesempatan bekerja atau kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang apa yang bisa saya dapatkan selama menunggu pendidikan di Stimik PPKI, yang beratnya para Ramita. Begitu ya. Dan next. Tata yang terakhir sebagai iron stop, yang dimaksud dengan iron stop adalah alam mater, itu memerlukan SDM. Kalau misalkan ada dosen, mungkin tidak perlu dosen itu akan terhadap di Stimik PPKI sampai 100 tahun, 200 tahun. Mungkin dia akan tetap berada di sini, seharusnya dia harus dijantikan. Nah, Anda sebagai alumni memiliki kesempatan itu. Kesempatan untuk menggantikan posisi dosen yang sudah pernah menjadi pengajar Anda. Itu kan menjadi suatu ikat ini yang tidak bisa terlepas. Nah, untuk alam mater sendiri akan lebih baik jika dia mengambil alumni-nya dibandingkan harus mengambil dari yang lain. Karena alumni tersebut mengetahui sekelup-kelup dari kampus kita ini. Oke. Next. Nah, ini saya ingin tunjukkan bahwa memang kita sudah punya suatu wajar dan resmi ikatan Pratnya Paramita atau ikatan alumni dari Stimik PPKI Pratnya Paramita yang diberi nama Ika Pratnya. Walaupun memang ya ada pasang sulutnya ya, tetapi itu ada. Nah, ini kebetulan kegiatan di tahun 2015 pada waktu itu adalah pergantian pengurusan termasuk pergantian dari saya menyerahkan Ketua Ika Pratnya ke Ketua yang selanjutnya. Next. Nah, ini adalah salah satu sumbangsi yang diberikan alumni kepada alam-amater adalah salah satunya adanya sharing pengalaman daripada alumus tentang apa saja yang dilakukan setelah lulus. Apa sih yang dia dapatkan di dunia dia yang baru ketika dia sudah lulus dan dia bisa memberikan apa? informasi apa yang akan dia yang yang akan dibutuhkan oleh para mahasiswa yang akan lulus. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Karena kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya itu sangat-sangat tidak tahu atau sangat-sangat buta mengenai kebutuhan pasal yang akan kita tuju. Nah, kita supaya kita tidak mendapatkan segi kabarnya yaitu alumni. Jadi, alumni yang sudah bekerja atau alumni yang sudah memiliki usaha itu bisa sharing bisa memberikan informasi mengenai apa yang bisa apa yang sudah dilakukan apa yang setelah diperbuat dan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa minimal untuk menjadi seperti dia. Nah, ini Alhamdulillah hal ini masih masih terjaga sampai sekarang walaupun memang secara organisasi sedang surut tetapi secara nyata peranan tersebut masih berjalan. Next. Nah, peranan alumni yang pasti tidak mungkin melepas adalah aja untuk bertemu kembali ya. Jadi, dengan adanya wadah atau volume resmi itu maka akan menjadi suatu tempat untuk bernostagia kembali bertemu kembali untuk bisa melepaskan dan segala macamnya dan termasuk juga bukan hanya kangen biasanya tapi biasanya juga ada ada keluarga baru ada tempat pekerjaan baru ada CLWK eh, masalah tapi itu adalah bagian bagian positif daripada tersebut-sebutnya suatu ikatan alumni dari suatu labaga pendidikannya. Dan selanjutnya adalah tempat untuk berbagi informasi ada informasi lawan pekerjaan atau informasi jualan atau mungkin informasi saya masih jomblo jadi ada juga tapi ada masalah kan kita sudah sama-sama alumni informasi tidak hanya berbatas hanya informasi pekerjaan tapi kan juga ada informasi kuliner informasi dagangan informasi usaha atau yang lainnya ya itu tidak apa-apa dan selama itu memang ada wadahnya dan memang dia positif ya kenapa jadi memang ini sangat-sangat dibutuhkan dan sebagai bentuk kontribusi nyata salah satunya adalah alumni dari alumni untuk alumni dan selanjutnya adalah alumni untuk institusi gitu ya dan selanjutnya tentu saja ditutup dengan temu alumni temu alumni menjadi semacam apa ya ajang reunian yang kapan lagi Anda bisa ke kampus misalkan misalkan oh ternyata kampus saya sekarang sudah tingkatnya empat atau ternyata kampus saya dosennya ada yang baru ada yang lebih muda ada yang ada yang ada yang keren atau ternyata ada adik-adik kelas yang ternyata tidak pernah saya ketemuin atau ada kakak-kakak kelas yang ternyata ada di sini nah ini alhamdulillah hal tersebut sudah bisa terpadai secara secara baik dan ini terjadi di kampus kita sendiri oke kayaknya setelah ini habis ya jadi untuk di sini ada yang ingin tanya-tanya jauh atau langsung ke materi berikutnya bila ada yang ingin tanyakan silahkan chat di kolom ya di kolom chatnya silahkan ajukan pertanyaan kalian untuk Bapak Bani oh iya sebutkan nama dulu kemudian bawahnya baru tuliskan pertanyaan kalian silahkan yang ingin bertanya oke sambil menunggu pertanyaan saya sambil ngomong lagi jadi saya suka ngomong tapi alat topik aja jadi gak usah berkecil hati kalau anda bergabung di sini karena memang lulusannya gak gak kecil-kecil rata-rata yang saya tahu teman-teman sudah banyak juga yang dapat diserap atau didiriman di lulusan-lulusan yang gak kecil jadi gak usah merasa berkecil hati yang pertama dan yang kedua adalah yakin yakin bahwa anda sudah diterima di tempat yang yang baik artinya baik apa dosen-dosennya sedia peduli dengan anda para pengajar dan stafnya juga memiliki ikatan yang sangat kuat sehingga mereka juga pasti memastikan anda itu tercukupi dengan baik tercukupi dari sisi material material dan segala macamnya itu mereka sangat-sangat concern ya terperhatian dengan apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa jadi gak usah khawatir memang kelihatannya kecil tetapi kita bukan kekecilan bukan gampangan tapi saya ingin punya punya nilai yang sangat-sangat lebih baik terperkuti sampai 2006 sampai sekarang hampir 10 tahun lebih lebih 10 tahun dan kampus Srimantama masih berdiri dengan baik ada yang ditanyakan ada pertanyaan dari Aprilian Putra pertanyaannya untuk biasiswa ke Unifunoderma apakah 100%? kalau menurut biasiswa itu saya dapatkan 100% murni saya gak perlu bayar lagi dan kebetulan waktu itu saya memang tidak mengambil untuk biaya hidup ya jadi saya mendapatkan biaya pendidikan tetapi itu pilihan by choice saya memilih untuk hanya menerima biaya pendidikan saja dari Ahmad Kaisal apa sih resepnya biar berpikir kuliah sampai bertahun-tahun Pak? resepnya berpikir kuliah bertahun-tahun yakin cintai apa yang Anda lakukan karena kalau Anda sudah mencintai apa yang Anda lakukan maka Anda tidak perlu lagi bekerja seumur hidup Anda jadi kalau Anda bekerja di bidang yang Anda cintai makanya Anda tidak perlu lagi merasa bekerja nah itu yang saya alami jadi kayak saya disuruh kuliah lagi beberapa kali pun saya masih akan terima tetapi ya kembali lagi harus direncanakan dengan baik jangan hanya ah saya mulai lagi saya mulai lagi gak juga seperti itu artinya memang harus ada perencanaan yang matang dan dibutuhkan aja oh iya ya terima kasih Pak lalu selanjutnya ini lebih keharapan sih Pak dari Jeffrey Palah Pramoso semoga angkatan 2020 bisa mengikuti alumni yang profesional seperti Bapak amin lalu pertanyaan selanjutnya ada dari Ernie Septiani bisa diceritakan Pak perjuangan Bapak untuk bisa pulih ke Hiroshima University itu besok atau gimana? ya alhamdulillah saya beasiswa perjuangannya lumayan berat ya karena saya dapat beasiswa tidak seperti beasiswa saya yang waktu di Bunga Darma jadi beasiswa saya di Bunga Darma syaratnya cuma satu yaitu lulusan terbaik sedangkan yang ketika saya di Hiroshima syaratnya banyak ya saya harus bersaing se-Indonesia yang lumayan tidak sedikit dan saya kasih tahu nama beasiswanya saya dapat beasiswa dari LPP jadi lembaga pendidikan dan lembaga keuangan dan pendidikan punya Departemen Keuangan itu memberikan kesempatan bagi Anda nanti kalau sudah lulus di Sini untuk bisa melanjutkan di mana pun yang Anda inginkan nah itu perjuangannya adalah ya pastikan Anda menguasai bidang Anda yang kedua adalah Anda memiliki pengalaman organisasi nah nanti yang akan saya bahas nih pengalaman organisasi sangat penting ini menjadi salah satu poin kunci saya bisa menguasai biaya siswa selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Ahmad Faisal gimana metode bapak belajar siapa tahu di arah kita bisa metode bapak belajar bapak belajar saya sama seperti manusia yang lain bahkan kalau bisa dibilang lebih sedikit ya tetapi itu tadi karena saya sudah mencintai apa yang saya lakukan nah kalau saya sudah mencintai otomatis saya akan mencari tahu lebih dalam tentang apa yang saya cintai jadi ketika Anda sudah pada level seperti itu maka yang namanya belajar itu menjadi bukan belajar lagi tetapi lebih ke sisi lebih mencintai lebih mencintai itu mindset yang saya tanamkan jadi kalau belajar itu bukan lagi suatu kewajiban bagi saya tetapi bukan suatu kesaharian atau suatu ya satu kegiatan harian biasa aja karena memang itu sesuatu yang saya senangi nah untuk bisa sampai level itu gimana ya level itu ada pertama yang harus diingat harus Anda cintai kalau Anda bisa cintai sudah tidak perlu ditanyakan lagi terima kasih Pak apakah kamu masih ada yang mau bertanya oh ada lagi dari Aprilian Putra seberapa besar pengaruh ikut organisasi dalam dapat dia siswa itu selalu menjadi salah satu poin penting untuk diterima atau tidak diterimanya seseorang di dalam program beasiswa tidak hanya dalam program beasiswa saya pun beberapa kali malam pekerjaan sebelumnya itu selalu ada poin yang namanya maka Anda mengikuti organisasi sebagai apa apa tanggung jawab Anda kalau Anda tidak pernah mengikuti organisasi saya yakin pertanyaan itu tidak akan bisa dijawab dan kalau Anda tidak bisa pernah menjawab itu maka itu menjadi poin minus bagi Anda tetap bisa lanjut ke jenjang yang berikutnya terima kasih apa ada pertanyaan lain oh ada lagi Pak dari Rafi Firmansyah bagaimana cara menurut ilmu atau berorganisasi secara optimal di SEMANTA ini sedangkan waktu kita ada yang terbagi dengan pekerjaan di suatu industri kalau itu sebenarnya pertanyaan bukan pertanyaan kalau saya lihat itu lebih ke bagaimana saya membenarkan apa yang saya lakukan yang bisa disampaikan atau yang bisa dijadikan yang mana dijadikan opini dari pembicara kalau menurut saya waktu itu cuma masalah pengaturan nah pun pengalaman saya ketika organisasi sejaman-sejaman menemukan kuliah dulu di SEMIC saya juga sama dalam posisi bekerja saya juga sama dalam posisi berkuliah dan saya juga mengikuti beberapa organisasi yang terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton